Pelayanan keperawatan merupakan ujung tombak utama pelayanan kesehatan di rumah sakit dan merupakan cermin utama dari keberhasilan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pelayanan keperawatan yang bermutu tinggi harus dilaksanakan oleh tenaga keperawatan profesional dengan cara yang profesional juga. Setiap aspek dari pengobatan dan perawatan pasien yang dilakukan oleh tim pelayanan kesehatan harus didokumentasikan sehingga dapat memberikan gambaran secara keseluruhan dari kondisi kesehatan pasien serta merupakan alat bukti yang legal bagi pasien, keluarga, tim kesehatan lain maupun pihak lain yang memerlukan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Marsidi Judono Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Marsidi Judono sebagai rumah sakit rujukan tertinggi sudah selayaknya rumah sakit-rumah sakit umum daerah Dr. Haji Marsidi Judono memberikan pelayanan dengan mutu baik dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Marsidi Judono Sejauh segenap pegawai rumah sakit Dr. Haji Marsidi Judono berupaya secara maksimal untuk peningkatan pelayanan keperawatan berdasarkan analisis format dokumentasi asuhan keperawatan di Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Inap Segenap pegawai rumah sakit Dr. Haji Marsidi Judono berkomitmen menjadikan rumah sakit dokter Haji Marsidi Judono menjadi kebanggaan masyarakat Sejauh ini Ibu Eti Hastuti selaku kepala instalasi Rawat Inap senantiasa memberikan bimbingan pada keluarga pasien maupun pasien itu sendiri di dalam upaya mensosialisasikan alur ataupun mekanisme yang ada di rumah sakit Dr. Haji Marsidi Judono Perkenalkan nama saya Eti Hastuti jabatan saya saat ini adalah sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Inap rumah sakit Dr. Haji Marsidi Judono terdiri dari sebelah ruangan yaitu yang pertama adalah ruang keremunting yaitu ruang perawatan penyakit dalam kelas 3 diatasnya adalah ruang rukam, ruang perawatan non kelas 3 kemudian untuk perawatan bedah kita memiliki ruangan sertik sebagai ruang perawatan kelas 3 dan untuk perawatan non kelas 3 kita memiliki ruangan berangan selanjutnya rumah sakit ini juga memiliki ruang perawatan khusus kebidanan dan kandungan yaitu ruang urisan yang terdiri dari pasien kelas 3 dan non kelas 3 dan dilanjutkan dengan ruang keranji yang terdiri dari ruang perawatan anak kelas 3 maupun non kelas 3 untuk perawatan pasien-pasien dengan kasus kejiwaan dan neurologi kami memiliki ruang perawatan rapai di mana ruangan ini melayani pasien mulai dari kelas 3 sampai dengan perawatan non kelas 3 selanjutnya rumah sakit juga memiliki ruang perawatan intensif di mana ruang perawatan ICU kita juga memiliki ruang perinatologi di mana ini adalah tempat perawatan bagi bayi baru lahir dan bayi yang bermasalah selanjutnya ruang perawatan PK dan yang ke sebelas yang terakhir adalah selanjutnya ruangan yang kita miliki adalah ruang bersalin atau kita kenal dengan ruang PK dan yang terakhir ruangan kamar operasi atau kita kenal dengan ruangan Oka arus layanan rawat inap di rumah sakit dokter Haji Marsidi Judono dimulai dari poliklinik maupun IGD pasien diterima di poliklinik dan IGD dinyatakan rawat inap oleh dokter yang berada di poliklinik atau UGD selanjutnya setelah pasien dinyatakan rawat inap pasien akan diarahkan menuju admission di mana di ruang admission pasien maupun keluarga akan mendapatkan penjelasan dari penduduk admission mengenai tata cara dan tata cara pembayaran kemudian selanjutnya adalah peraturan rumah sakit dan jenis jaminan apa yang akan dipilih oleh pasien selanjutnya pasien akan diantar ke ruang rawat inap sesuai dengan kelas perawatan dan jenis jaminan yang dipilih oleh pasien di pengawatan rawat inap pasien akan mendapatkan pelayanan keperawatan pelayanan medis maupun pelayanan penunjang setelah pasien dinyatakan sembuh atau diperbolehkan pulang oleh dokter maka pasien akan menyelesaikan administrasinya kepada petugas yang ada di ruangan selanjutnya apabila ada pembayaran maka pasien akan menyelesaikan administrasinya menuju kasir selamat menikmati 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 selamat menikmati